Seorang polisi gadungan berpangkat ajun komisaris polisi ditangkap petugas propos Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jumat Dini Hari 30 September. Pelaku Arci Sunarli, 29 tahun, yang kesehariannya bekerja sebagai soper taksi, ditangkap di pool taksi Bluebird di wilayah Cemanggis, Depok. Dari tangan tersangka, petugas menyita sepeda motor dinas dan sim palsu berikut atribut Brimob. Menurut jurubicara Mako Brimob Kelapa Dua AKBP K. Budiman, perbuatan warga Kalisari Jakarta Timur itu sudah cukup meresahkan dengan memalak para sopir angkot yang sedang ngetem di wilayah Cemanggis sejak awal tahun 2010. Kepada petugas, pelaku mengaku perbuatan ini dilakukan cuma untuk gaya-gayaan, disamping sebagai pelampiasan atas cita-citanya yang gagal untuk menjadi anggota polisi. Budiman menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap modus seperti ini, karena pada tahun 2011 sudah tercatat 3 kasus oknum yang mengaku sebagai anggota Brimob, mulai pangkat IPTU, BRIPTU, hingga AKP. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.